Taukah anda ternyata kodam raja naga geni ini paling banyak ditemukan di daerah gunung api yang masih aktif Apakah anda termasuk dari orang yang dijaga kodam tersebut? Maka dari itu simak baik-baik video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Burwas Channel ini akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supernatural, dan dunia ilmu kegoiban Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 pemilik weton yang dikawal kodam raja naga geni Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral dan mendalam Anakkah baiknya bagi penonton baru untuk subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya Agar sedulur tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kibagus Burwas Kodam adalah jin yang mendampingi seseorang Dimana dia akan bertugas untuk membantu seseorang itu dalam kehidupannya secara goit Kodam bisa menjadi pendamping manusia karena dia diutus Bisa juga diwariskan atau diundang maupun karena kodam itu suka dengan manusia tersebut Nah sedangkan kodam raja naga geni ini Salah satu kodam yang juga paling banyak ditemukan di daerah gunung api yang masih aktif Dimana kodam ini dipercaya sebagai energi yang menjaga suatu kawah pada gunung merapi tersebut Nah sedangkan menurut kitab rimbon jawa Ada weton yang dikawal sang penunggu kawah gunung merapi Yakni kodam raja naga geni Kodam raja naga geni tercipta dari energi lava Ataupun api yang selama beribu-ribu tahun lamanya terkonsentrasi di dalam kubah gunung merapi Kodam ini terkesan menyeramkan Dia mempunyai aura yang sangat kuat Wujudnya kejam dan bengis Seolah-olah seperti hendak menelan orang yang ada di depannya Namun sangat berbeda jika kepada orang yang sudah menjadi tuannya Dia adalah makhluk yang sangat setia Bahkan sangat menemani tuannya sampai tuannya mati Nah mungkin anda penasaran siapakah lima weton yang dikawal kodam raja naga geni tersebut Untuk mengetahui penjelasan tentang lima weton yang dikawal kodam raja naga geni Simak baik-baik video ini Kamis Wage Kamis Wage mempunyai jumlah weton 12 Terdiri dari hari kamis 8 dan Wage 4 Kodam raja naga geni ini Seperti menemukan energi yang sama dengan tempat dimana dia diciptakan Yaitu di dalam kubah gunung merapi Kenapa bisa begitu? Karena orang yang berwetonkan kamis Wage ini Menyimpan watak yang sangar dan menakutkan Hanya kelihatannya saja pendiam Dia mempunyai daya tarik yang mempesona Sehingga akan mudah dalam berteman Nah orang dengan weton kamis Wage ini Juga tidak sayang dengan hartanya Sehingga ketika mempunyai lebih Maka dia akan membantu orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas Bahkan tanpa pamri Senin Pahing Senin Pahing mempunyai jumlah Neptune 13 Weton ini berasal dari hari Senin 4 dan Pahing 9 Weton Senin Pahing karakternya adalah berkuasa Bakat menjadi seorang pemimpin Namun dia suka menyendiri Persis dengan seekor naga Yang senang bersembunyi di dalam goa Nah orang Semin Pahing ini Sangat mandiri dalam segala aspek kehidupannya Tangannya juga tidak mau menganggur Selalu ada saja yang harus dia kerjakan Namun siapa sangka Weton Kamis Pahing ini ternyata juga memiliki sifat yang angkuh Seperti seekor naga jantan yang sedang memamerkan kekuatannya Sabtu Pon Berbicara tentang weton Sabtu Pon ini mempunyai jumlah Neptune 16 Yang berasal dari hari Sabtu 9 dan Pasaran Pon 7 Nah orang dengan weton kelahiran Sabtu Pon ini Mempunyai karakter yang sangat berpengaruh dan juga sangat berwibawa Bahkan aura kerezekian dari weton berneptu besar ini sangat bagus Diramalkan akan selalu lancar Selama tidak melupakan kewajibannya dalam bersedekah Weton ini terbilang sangat murah hati Sama dengan murah riski Jumat Wage Jumat Wage mempunyai jumlah Neptune 10 Itu berasal dari hari Jumat 6 dan Pasaran Wage 4 Namun orang Jumat Wage adalah orang yang pencemburu dan juga pemarah Seseorang yang dilahirkan dengan weton tersebut dipengaruhi oleh lintang magelut Orang tersebut mempunyai sifat baik, jujur, berpikiran bersih dan suka menolong sesamanya Sabtu Pahing Weton Sabtu Pahing memiliki jumlah Neptune 18 Itu berasal dari hari Sabtu 9 dan Pasaran Pahingnya juga 9 Perlu diketahui Beton Sabtu Pahing ini orangnya sangat berkarisma Orangnya sangat mempesona Dan orangnya sangat berbelas kasih kepada semua makhluk hidup Bahkan uniknya Weton Sabtu Pahing ini Dengan jumlah Neptune yang paling besar Memiliki peruntungan rezeki yang besar pula Tapi itu semua tergantung dari bagaimana orangnya yang mengelola Nah jadi itulah tadi pembahasan tentang lima weton Yang disukai oleh Khodam Raja Nagagani Menurut Kitab Primbon Jawa Perlu diingat Ramalan ini tidak sepenuhnya benar Anda boleh percaya Boleh juga tidak Karena semua kembali kepada diri masing-masing Jadikanlah tontonan ini sebagai wawasan Untuk menambah pengetahuan kita semua Karena pada dasarnya Di Jawa itu sangat kental sekali dengan adat istiadat Apalagi tentang perwetonan seperti ini Semoga bermanfaat Saya Aki Bogus Purwaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton